Assalamualaikum semua ya, di video kali ini aku mau bersih-bersih rumah nih Jadi rencananya hari ini aku mau ngepe lantai yang ada di lantai 2 Tapi sebelum kita ngepe lantai, aku mau buka paket dari Shopee Nah sekarang kita buka paketnya dulu ya Jadi kemarin aku tuh beli alat pel gitu Soalnya alat pel yang sebelumnya itu rusak gitu kan Jadi aku beli lagi Kemarin aku beli alat pel sama itu wiper buat bersihin kaca gitu ya Nih wipernya tuh bisa diputer, digantikan aku derajatnya begini Aku beli yang warna putih kombinasi warna grey kayak gini Untuk harga pembersih kacanya ini juga murah sih Harganya itu cuma Rp 920.000 lah ya Terus yang ini alat pelnya nih Aduh kembali guys Nah alat pelnya kayak gini Untuk harga alat pelnya harganya tuh Rp 160.000 nih Pernanya putih kombinasi grey juga Kayak gini Jadi alat pelnya ini isinya itu ada kayak gini Yang buat ngepel tutupan Pasangnya disini Terus ini tuh yang di bagian sini nih Nah jadi ini embernya sekaligus buat alat perasnya Di dalamnya tuh kayak gini Jadi ini tuh buat air bersih Oke kalo yang sebelah sini tuh buat air yang kotor setelah diperas gitu Sekarang kita rangkai dulu ya Jadi yang ini tuh dipasang di bagian dalam sini nih Jadi seperti ini Terus selanjutnya kita pasang ini nih Kantungan embernya Kantungan embernya Oh kayak gini Nah udah jadi nih Jadinya kayak gini Terus kalo misalnya kita lagi ngepel Itu bisa ditaruh di samping kayak gini dulu Untuk gagangnya ini ada tiga kayak gini Kita pasang ya Nah udah jadi nih alat pelnya jadinya tuh kayak gini Lalu kita ngepel ke lantai dua Aku sekarang juga mau ngisi ulang deterjen cair Terus sabun-sabun disana ya Di laundry room Yuk kita kesana Jadi aku mau ngisi ulang ini Botol-botol Ini tuh ada softener Soalnya ini udah kosong Terus ada juga liquid deterjen Sama ada juga Ini isi ulangnya Ada hand soap juga Terus sunlight Kalo yang lainnya masih ada sih Nah sekarang kita isi dulu ya Sekarang kita isi yang liquid deterjennya dulu ya Ini biasanya aku isi Pakai air disurut cair ini Yang warna ungu Nah untuk deterjen cairnya udah Selanjutnya kita isi nih Softener nya Untuk softener nya sekarang aku pake yang dauni ini nih Softener nya udah selesai Kita tutup dulu ya Selanjutnya ini nih Sabun cuci piringnya Untuk botolnya ini tuh muat sekitar 1000 ml ya Atau 1 liter gitu Jadi lumayan banyak muatnya nih Nah yang terakhir aku mau isi ini Sabun cuci tangan ya Kalo sabun cuci tangan ya Di botol ini ya Botol yang kecil Nah yang isi botol-botol refillnya udah selesai Sekarang kita langsung aja ngepel ke latihan 2 yuk Kita bawa ini Yang floor cleaner Sekarang aku udah di lantai 2 Aku mau ngisi airnya dulu ya Di kamar mandi sana Nah sekarang kita isi Dari bagian dalam Pake ini Kita kasih dikit aja sih Kalo udah kita nyalain Ini Sekarang aku mau ngepel dari kamar aku dulu ya Soalnya yang bagian paling depan Coba sekalian kita Nyobain alat pel baru Kira-kira enak gak buat ngepelnya Kita pender yang sebelah sini Buat ngepel enak sih Kira-kira enak nah ngempel kamarnya udah kalian tinggal ngempel ruang keluarga terus habis itu ruang TV sama kamarnya Zahra ya nah ngempel di ruang keluarganya udah selesai sekarang aku mau lanjut ngempel di wall-in closet nih untuk wall-in closet-nya ukurannya kecil aja sih ya nak baik Lanjut, sekarang aku juga mau ngepel di ruang TV yang ada di lantai 2 ya Untuk ruang TV-nya simple aja sih Setelah selesai ngepel di ruang TV-nya, aku mau lanjut ngepel di kamar anak atau kamarnya Zahra nih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!